Saya tidikku, ini adalah Sony Xperia 1 Mark III yang saya beli seharga 3 jutaan saja Tepatnya di 3,1 juta rupiah setelah dipotong voucher Dan untuk unit yang saya beli ini, unit dengan kondisi 85% dan ada shadow tipis guys Jadi gue sengaja beli yang varian paling murahnya Dan kenapa gue belinya Sony Xperia 1 Mark III Sedangkan ada Sony Xperia 5 Mark III yang harganya itu beda tipis Satu-satunya alasan yaitu Sony Xperia 1 Mark III mendapatkan storage di RAM 12256 Dan itu menjadi deal breaker banget ketika pengen beli Sony ini Dan buat kalian para pencinta flagship, kalian wajib nonton video ini Kalian disini gue akan share ya untuk Sony Xperia 1 Mark III ini Kayak gimana sih kondisinya Jadi langsung saja gak apa-apa lama kita akan lihat Sony Xperia 1 Mark III ini Ini adalah Sony Xperia 1 Mark III Untuk boxnya tidak ada Karena ini unitnya cuma batangan saja guys Unit only doang Saya kasih lihat transaksinya ya Harganya di 3,3 juta rupiah Voucher cashbacknya ya kisaran 250 ribu Berarti ituannya 3 juta 50 ribu gitu lah guys ya Dan gue buletin di 3,1 juta rupiah saja Biar gampang nyebutnya Kita lihat bodinya dulu Untuk frame atasnya ini ada lubang headset Ada lubang mic Dia tidak ada garis antena ya Bukan berarti dia tidak pakai frame aluminium guys Sepertinya dicat lagi gitu Sisi kanan ada tombol volume atas bawah Ada tombol lock, tombol power sekaligus sebagai fingerprint Fingerprint nya masih di pinggir loh Ini ada tombol tambahan satu dan ini ada tombol shutter kamera Di bagian bawah ada lubang USB Type-C dan ada mic Di sisi kirinya ini adalah short SIM tray Untuk SIM tray ini satu SIM bersamaan dengan memory card Untuk layarnya ya banyak baret-baret halus Bahkan sampai ada yang dalam banget ini Dan biasanya kalau kondisinya banyak baret-baret halus Saya sangat sarankan teman-teman untuk beli Hydro Gel Karena dia bisa bikin kayak baret-baret halusnya itu tidak begitu kelihatan Untuk jaringannya sudah pasti tidak ada ya Meskipun dia bilang ini bisa satu bulan Cuman saya males komplain Karena memang ujung-ujungnya juga bakalan tidak aktif gitu Bakalan jadi wifi only Sony Xperia 1 III ini unit softbank Android nya di 12 Security page nya bulan April Dan belum ada update lagi Pas saya cek Dan seharusnya dia bisa sampai 13 ya Cuman biasanya kalau unit-unit softbank Itu benar-benar sangat tidak terus software nya Dan sudah pasti unit Jepang ini bakalan ada aplikasi-aplikasi Jepangnya Ada yang bisa di-uninstall Ada yang cuma bisa di-disable Untuk penampakan UI nya Ya Sony ya Dari itu tidak berubah Begini-begini saja guys Mirip-mirip kayak Android Stock lah Sekarang kita cek spek detail dari Sony Xperia 1 III ini Dia layarnya itu 4K ya Tapi 4K nya itu native guys Kebanyakan jalannya itu di Full HD Plus Untuk touch nya Sec TS Sensor sudah pasti ada semua ya NFC juga ada RAM nya DDR5 Sudah pakai UFS SOC nya Snapdragon 888 Screen nya nih 21 banding 9 Dan bisa tambahkan kan Screen resolution nya Itu di Full HD Plus Bisa 120Hz Ada HD10 HLG Memorinya Ini yang bikin saya lebih tertarik Membeli Sony Xperia 1 III ini 12 256 Legak banget Untuk kameranya itu Pakai sensor Sony semua ya Utama Ultra Wide Tele Cuman kamera depan aja Yang dari Samsung ya 8MP guys Untuk baterai nya Di 4500 mAh Dan sekarang Buat teman-teman yang Tau ya Cara cek hardware Sony Itu sekarang Di Xperia 1 III ini Itu sudah tidak ada Service test guys Teman-teman Tidak bisa tes hardware Di sini Makanya kemarin Sellernya kesulitan Untuk ngecek Pressure up nya Atau tidak Battery hal di berapa Itu tidak Itu tidak ketahuan Karena sudah dihilangkan Menunya Dan memang ada Di sini Di aplikasi support Cuman Tidak banyak guys Tidak komplit gitu Tidak seperti yang Pakai kode itu Di sini bahkan Tidak ada pressure sensor Battery hal pun tidak ada Dan untuk Shadow nya Gue kasih lihat Sangat kelihatan Ketika layar hijau guys Di sini ada bulatan ya Kelihatan gak ini Sama di bagian bawah sini Tapi sangat samar banget Dan ini tidak terlalu Mengganggu sih Kalau misalnya Samar banget begini Untuk skoran tentunya 898 ribu ya Angka yang gak tinggi-tinggi Banget ya 888 guys Dan ini keterangan Untuk CPU GPU Mem dan UX Dan ini gue tesnya Di dalam ruangan AC Itu aja suhu naik Mencapai 13 derajat Untuk storage nya Dia bener pake EOS Palatiga ya 1.5 GB nih Tapi wide nya Agak sedikit lambat Dan turam nya Juga udah lumayan kenceng Untuk multi-touch nya Sudah pasti bisa sampai 10 jari Untuk touch sampling rate nya Ini jalan di 120Hz Untuk 3D Makualab Stress Test Di sini saya sudah tes ya Dan dia memang Tidak bisa yang stabil-stabil banget Base loop nya Di 5800 Dan drop Sampai di 3600 Stability di 63% Tapi suhunya Gak panas-panas banget guys Do5 naik ke 4.3 Dan ini gue tesnya Tidak di ruangan AC Untuk Netflix nya Sudah support WFN L1 Bisa streaming di Full HD Dan juga sudah support HDR10 Yang bikin saya suka dari Sony Adalah 21.9 nya guys Jadi teman-teman Yang suka nonton film itu Bisa sampai All screen Tidak ada yang terpotong guys Bener-bener All screen banget 21.9 Dan ini bener-bener Hal yang sangat bagus banget Buat teman-teman Yang suka nonton film Udah gitu Display nya juga terbilang Cakep banget Dan kelihatannya Seperti itu tidak terang ya Display nya ya Sepertinya karena limit suhu guys Sepertinya Karena pas gue pegang Ini sudah agak hangat-hangat Sony Xperia 1 Mark III ini Ini gue sudah fullin ke 100% loh Untuk Bonus ya Kita coba scan suhu Ini tembus 43 sih ya Masih dalam tahap wajar ya Eh enggak loh Mau menuju 44 juga ya 44 guys Baru pemakaian daily Ayy Panas ini ternyata ya 47 guys Gila gak Wadidaw Jadi bikin was-was ya kan Sekarang kita coba cek menu kamera Dari Sony Xperia 1 Mark III ini Oh bukan ini menu video ya Soalnya Yang ini guys Nah Sekarang menu kameranya Itu sudah Ala-ala manual guys Dari sini Sony sudah komplit banget ya Ada ultrawide Ada tele nya juga Jadi kameranya sudah kamera Standar flagship Cuman ininya guys ya Agak sedikit ribet gitu Mau pakai auto Mau pakainya yang Program auto Shutter speed ya Itu memang agak sedikit ribet Biasanya shutter speed itu Gue pakai untuk naik mode Agak mendingan sih Teman-teman tinggal turunin saja Shutter speed nya itu Dia bisa menangkap lebih terang Dan untuk menu nya itu Seperti ini Jadi teman-teman ya Menu nya simple banget Dan kalau misalnya teman-teman Pengen video Tinggal ke basic Terus pencet video Nah Terus untuk perekaman video nya Itu cuma sampai 4K 30 Full HD 60 Kalau ultrawide Bisa sampai 4K juga Kalau kamera depan Ini cuma sampai full HD saja 30 fps Tidak ada opsi untuk 60 fps nya Untuk hasil fotonya Dari dulu karakter Sony itu Selalu terlihat natural guys Dan itu adalah ciri khas Dari sebuah handphone flagship Cuman effort nya itu Harus agak-agak Lebih gitu guys ya Tidak seperti kayak Handphone Samsung Google Pixel Yang sekali jelek itu Langsung jadi Itu enggak guys Banyak bis ya Kalau foto pakai Sony Karena memang harus Effort banget gitu Dan ini kebanyakan Gue pakainya Auto mode Gue tidak pakai di basic mode Karena kalau basic mode itu Bener-bener kurang banget Prefer pakai Ke auto mode guys ya Untuk tele nya Juga udah lumayan Ini tele dari Sony Saya juga sudah sampai Zoom sampai Ujung nih 12,5 kali Dan hasilnya Udah lumayan bagus Dibantu dengan AI Kamera depannya sih Wah ini sih biasa banget guys ya Cenderung agak kurang Tapi yang suka itu Tone warnanya aja gitu Jadi bener-bener Natural banget Dan memang dari dulu Sony selalu begitu guys ya Tone warnanya itu bagus Gue suka banget dengan tone warnanya Yang ada di Sony Xperia 1 Mark 3 ini Perekaman 4K 30 fps ya Ini udah jam 6 sore nih Dan tuh hasilnya Seperti ini Menggunakan Sony Xperia 1 Mark 3 guys Enformementan flagship Yang banyak banget di request ya Jadi ini hanya sekadar Ya Apa ini Preview Preview ya Belum review ini Dan kalau bisa 4K 30 fps Oh gak bisa switch ultrawide ya Dia cuma bisa nge-zoom doang guys Tiga kali doang lagi Ini menggunakan kamera depan ya Polisi 30 fps Sony Xperia 1 Mark 3 Dan Dia ada autofocus loh guys Ada autofocus loh Kamera depannya Ini memang udah sore hari sih ya Nanti deh gue Soalnya Langit jarang ada gitu guys Ini ada autofocusnya loh Oke dulu ya Dan disini gue mau nanya Kepada teman-teman Yang bukan fanboy Sony Sony ini Desainnya Dari dulu Kayak gini-gini aja gitu Tapi entah kenapa ya Kalau yang gue liat itu Ganteng-ganteng aja guys Kenapa guys ya Apakah karena ini Sony Atau karena Memang gue udah suka Sama Sony Coba teman-teman Yang bukan fanboy Coba komentar Mengenai desain Dari Sony Xperia 1 Mark 3 ini Yang saya suka dari Sony Yaitu 21 banding 9 ya Buat nonton film-film Hollywood Film-film terbaru Itu sudah pasti All screen Dan itu cakep banget Display juga sudah cakep banget Speakernya kenceng guys Serius Cakep Udah great flagship lah Untuk performa Kita harus pastikan dulu ya Nanti kita coba tes gaming Lalu bicara kamera Nah disini Ada dua sisi ya Dari dulu Sony itu Kayak selalu Memaksa usernya Untuk mengenal Cara kerja Sistem kamera Dan disatu sisi itu Sesuatu hal yang Sangat positif banget ya Karena kalian bisa Kulik-kulik Kayak bisa kulik untuk EV-nya Focus-nya Shutter speed-nya Jadi biar Mendambah pengalaman Mendambah ilmu kalian Di dunia kamera Tapi disatu sisi Ketika orang pengen Beli smartphone Pengennya itu praktis Yang jepret Jepret Cakep gitu loh Nah disini yang gue sayangkan Yang bikin gue kesel Sony ini kameranya Udah ribet Kalau mau foto Harus effort lebih Tapi hasilnya Nggak bikin wow gitu guys Coba teman-teman komentar Masalah kamera Ada di Sony ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman Suka video ini Share jika video ini Bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam mantan flagship Sip